Halo semuanya, balik lagi dengan saya Gunawan Ahmad. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengubah ikon WhatsApp di Android. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Lanjut, ikon WhatsApp Android secara default itu warnanya hijau seperti ini. Ini, kita buka. Nah, untuk mengubah ikon WhatsApp Android tersebut, kita memerlukan aplikasi WhatsApp Mode. Jadi buat kalian yang masih menggunakan WhatsApp Original, kalian bisa menggantinya dengan WhatsApp Mode. Untuk link download WhatsApp Mode akan saya simpan di deskripsi video. Oke, kita akan mengubah ikon WhatsApp Android. Caranya masuk ke menu setting, lalu masuk ke Yo Mode. Selanjutnya masuk ke Universal, gaya tampilan rasa. Nah, di sini ada ikon peluncur. Pilih ikon peluncur favorit. Kita klik, dan kita pilih mana yang akan kita jadikan ikon peluncur. Banyak pilihannya sampai bawah. Kita akan coba pilih ini. Dan otomatis. Ikon peluncur WhatsApp kalian pun berubah menjadi warnanya. Oke, kita akan mencoba sekali lagi. Kita buka WhatsApp Mode-nya. Selanjutnya masuk ke menu setting. Lalu masuk ke Yo Mode. Selanjutnya masuk Universal. Di sini ada gaya tampilan dan rasa. Pilih ikon peluncur. Nah, selanjutnya kalian pilih ke warna apa kalian akan mengganti ikon peluncur tersebut. Contohnya saya akan mengganti dengan sini. Kembali aja seperti biasa. Dan kita tunggu beberapa saat. Oke, ikon peluncurnya sudah berubah lagi. Nah, sekarang untuk mengubah ikon peluncur Android ini ke default-nya. Caranya hampir sama. Kita buka Android-nya. Lalu masuk ke menu setting. Masuk ke Yo Mode. Universal. Gaya tampilan rasa. Gaya tampilan rasa. Ikon peluncur. Dan kita pilih paling atas. Maka otomatis ikon peluncur WhatsApp di Android kalian akan berubah ke bentuk semula. Oke, itulah dia tutorial cara mengubah ikon WhatsApp Android. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye. Sub indo by broth3rmax